Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan banjir setinggi 70 cm yang merendam 6 wilayah desa dan kelurahan di Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan. Banjir di Pamekasan ini terjadi akibat luapan air dari sungai Keloang yang tak mampu menahan debit air yang terus bertambah setelah wilayah tersebut diguyur hujan terus menerus dari semalam hingga sore. Kondisi tersebut diperparah dengan air kiriman dari wilayah lain yang mengakibatkan banjir semakin meluas. Bahkan di beberapa lokasi ditemukan kedalaman banjir mencapai 70 cm. Selain merendam 6 wilayah desa dan kelurahan, banjir juga menutup sejumlah jalan provinsi dan kota yang mengakibatkan kemacetan panjang. Koordinator Tim Reaksi Cepat PRC BPBD Pamekasan Budi Cahyo mengaku saat ini pihaknya lebih fokus melakukan evakuasi terhadap warga, utamanya lansia untuk memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah bencana alam ini. Ini debit air ini juga kiriman dari beberapa dam yang ada di Pamekasan dan menyebabkan kita di daerah ini tergeda banjir. Nah ini yang kita harapkan, kita antisipasi dengan menunjukkan personel di beberapa titik-titik yang rawan. Ini diperkirakan juga nanti sekitar 4 jam ke depan masih semoga saja.